Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, Thomas Riko Channel, gue Riko Kucing And welcome back di video Dragoness Atau World of Dragoness, ya bilangnya Oke, di video kali ini guys, gue pengen kasih tau kalian nih guys Experience gue main ini game ya Dan menurut gue kayak gimana gitu Jadi sedikit pendapat gue dan gue pengen kasih tau kalian beberapa hal doang sih sebenernya Karena gue masih level 12 Dari kemain sibuk main Ragnarok gitu kan Jadi ya mainnya cuma sedikit aja gitu Tapi gue udah begitu berasa sih perbedaannya ya Jadi seperti yang gue bilang di video kemarin Gue itu pemain Dragoness Mobile yang dulu ya Jadi gue tau sistemnya disana Dan sekarang gue pengen kasih tau kalian nih guys Oke, dari segi grafik sekali lagi ini what the best banget sih Jadi udah, gak usah ditanyain lagi dah Kalau dari segi grafik dah Dan disini dari segi gameplay Kalau di Ragnarok yang lama itu kan kita kan gak bisa namanya Pakai, misalkan gue jobnya priest Priest, kalau misalkan Guardian ini kan dia Paladin Kalau gak priest Nah, disini kita bisa pake dua-duanya guys Jadi kita bisa switch-switch gitu Kalau kalian bisa, ini kan pasang relic ya Nah, ini kan skillnya si priest ya Kalau kalian tau ya Atau cleric ya Nah, jadi ini skill-skillnya priest bisa gue pake juga tuh semua Nah, ini skillnya priest semua Skill priest semua Nah, dan ini disini ada bar-nya Bar ini untuk apa? Jadi kita kayak bisa nge-counter gitu loh Kayak bisa ngeluarin skill tambahan Kalau misalkan di Ragnarok Eh, di Ragnarok Kalau misalnya di Ragnarok Yang lama kan Kita bisa pasang skillnya beberapa Empat biji Misalkan lima biji disini Di bagian kontrol sini Terus kita bisa pilih kemasang skill Nah, kalau ini mesti tunggu warna merah dulu Baru lo bisa pake nih guys Liat ya Ini gue pasang relic Baru keluar skill keduanya Ini kan yang setrum Nah, jadi kurang lebih dari Segi PvP-nya Gue rasa ini Sedikit berbeda pasti Sistemnya Kalau misalkan di Ragnarok Dagonis yang lama kan Lu orang masuk aja Lu bisa langsung setrum Kalau ini skill setrumnya Jadi skill yang merah gitu guys Jadi tanggal skillnya Ada sedikit berbeda ya Dari gameplaynya ya Kalau gue bilang sih Yang gue rasa seperti itu Dan disini yang paling unik adalah Kita bisa jadi Paladin juga guys Tuh Jadi kita bisa bener-bener Satu orang ini Bisa berubah jadi Paladin Sama priest Jadi kayaknya disini Gak ada kayak sistem Chance Job mungkin Atau gimana Job trans gitu Gue juga gak tau Karena gue masih level 12 ya Dan ini skill-skill Paladin Bisa gue pake Tuh Wah ini kan skill nendang Paladin Tuh Dabrak Kita liat ya Skillnya yang pas Jadi Paladinnya Kalau priest kan Gak jauh-jauh dari pasang relik Ya kan Relik stun gitu kan Kalau ini Kita bisa liat Tidak mana nunggu merah Nunggu merah Baru bisa keliatan nih guys Nah ini udah merah nih Liat ya Ini nendang Kalau ini Apa nih Ini loncat Oh ini yang Yang timpuk Kalau dari segi Mainnya sih sama ya Untuk skill-skillnya sama semua Terus ini juga bisa Ngehindar Ngehindar Terus nyerang gitu kan Oke ini dari segi gameplaynya Sekarang kita liat di bagian Skillnya guys Aduh gue dikejarin guys Tolong Eh tolong Nah untuk di bagiannya sendiri Ini kita harus naikin skillnya guys Jadi kayaknya itu kita mesti kayak fokus gitu Jadi tergantung pilihan kalian nih disini Bukan dari chance stop ya Jadi mainnya itu kayak misalkan Kalian pengen lebih ke priest ya Berarti skill pointnya kalian lebih buang Ke skill-skillnya bagian priest gitu Kayak lightning strike Relictus relic Ya kan paling relic nih Paling penting nih Celik lightning Nanti bakal ada relic stone gitu guys Jadi kayaknya kita langsung milih sendiri Dari sini gitu Dan ini yang skill-skillnya tuh Skill pointnya kayaknya harus kita buang Ke bagian yang job yang kita mau Tipe yang kita mau gitu lah Kurang lebih kayak gitu permainannya Oke Nah disini ada rollnya juga Kita bisa naikin juga Gue harus disini skill point sangat dibutuhin nih Ini kayak semacam Kayak Skill-skill ininya loh Skyred hammer Ya kan nih General protect shieldnya Ini wall of iron Ini kan semacam ulti nih Wall of iron ya Tapi lupa gue Lupa ini bukan yang lama yang gue lupa Oke itu aja Terus nah disini kemarin Katanya yang ikut CBT ya Yang ikut proses CBT itu Kita bisa dapet mount Nah mountnya ini Mount yang QB ini guys Kemarin gue udah kebetulan Udah terima ya Gue gak sadar ini apa Dan gue udah terima Dan Gila ini keren banget sih QB-nya sih Parah Cakep pisan cuy Sama disini ya Yang perlu kalian tau juga Disini tuh kita harus naikin skill Naikin kasih makan QB kita gitu guys Nih gue kasih makan ke QB gue ya Nah Ini bakal bisa naik level Dan level ini berpengaruh sama BP kita gitu ya Jadi kita lebih ngementingin ke CP atau BP gitu Dan ini kita bisa lihat ya Ini setiap Mount ini ada efek-efeknya berbeda tuh Yang ini nambah attack 255 Yang ini gak HP cuma sama critical Jadi kalian kemungkinan harus Apa sih Memilih path yang cocok buat kalian gitu Kayak misalkan freeze ya Pakainya apa gitu kan Semacam kayak gitu lah Dan disini gue dapet freeze summon Ntar aja summonnya Oke terus disini ada sistem yang namanya Smelting Nah smelting ini Dia hampir mirip kayak dragon race yang lama ya Gue rada lupa juga Ini semacam kita tuh kayak harus nge-smelt Bagian dari item kita gitu guys Dan ini ada persenannya Jadi ini bukan persenan Tadinya ini gue berawal Ini persenan untuk Misalkan Berapa persen nambahnya gitu Jadi Nah disini ternyata berapa persen Sukses threatnya Berhasilnya gitu Jadi Kayak ini di 93% Ini bisa gagal guys ya Dan ini pake duit Ini coba gue smelt Semoga berhasil Nah sukses Nah semakin lama Semakin turun 88% Gue smelt lagi coba Nah fail kan 88% bisa fail guys Jadi kalian mesti bener-bener hati-hati disini Jadi gue saat ini sih Kalian jangan cuma Kalo di bawah 90% itu Kalian jangan smelt sih Jadi kalo mau nge-smelt itu Dibarengin sama item yang kita dapet Jadi item-item yang gak bisa kita pake Juga bisa kita buat smelting Dan ini Wajib kalian naikin sih Karena ini nyangkut ke char kalian gitu Buat nge-smelt Oke Kalo gue sih bakal naikin terus Tapi masanya duitnya mahal cuy 40 ribu Eh 40 ribu 10 ribu sekali smelt Oke guys Selanjutnya adalah di dungeon nih guys Yang gue tau ya Nah disini ada Ada 3 dungeon yang udah gue kebuka Dan yang paling penting itu adalah Nest ini Yang kalo kalian pemain Dragon Nest lama Pasti tau Nest Herberus Apocalypse ya kan Itu biasa udah buat dicari Buat Dari nyarin item Namanya juga Dragon Nest Jadi ini dibilang nge-nest Bukan dungeon ya Dan ini gue bisa dapetin Butuh tiket guys Setiap masuk Nah dapet tiketnya dari mana Disini nah Disini perbedaannya sama Dragon Nest yang lama sih Yang gue rasain adalah quest ya Jadi disini quest hijaunya banyak ya Gue udah beberapa Beberapa selesaiannya disini Dan ini bisa dapetin tiketnya juga Oke Jadi ini bisa dapetin tiket Buat masuk nestnya juga Terus kalian juga bisa beli guys Disini Nah belinya itu Kalian bisa dapet dari sini nih Dan beli Kalo misalnya kalian mau beli gitu kan Dan ini cuma bisa beli 3 kali sehari Cuma bisa beli 3 maksud gue Sorry Nah oke Kalo gitu biar kita Sesama-sama ngerasain experience-nya Buat kalian yang gak dapet CBT kemarin Atau kalian yang gak main Gue coba Nge-nest ya Gue coba nge-nest ya disini ya Kayak gimana nestnya Nah ini auto matching Oke Ada gue pri 1 disini Oh 2 3 pri semua Oke 1 sorcerer Ini pasti pri semua Enter Oke kita lihat beberapa Seberapa kerennya sih efek Cerberus Di World of Dragoness ini guys Itu yang gue penasaran sih Wah ini dia Cerberusnya Wow Oke Berantemnya dia kayak begini ya Ada time limit 6 menit Kita view target aja Pasang rally Oke semuanya freeze ya Oke wow Wow Oke disini ada Oh jadi buff Bisa gue pencet disini ya guys ya Kalo nestnya Soalnya tadi pas di dungeon gak ada Eh pasti dungeon pas di Berantem biasanya gitu Nah ini gue ganti Oke Dapet essence Oh Jadi disini kayaknya Gameplaynya lebih ke Essence ya Jadi kita mah harus dapetin essence Dari nest-nestnya gitu Kayaknya bukan ke equip ya Kalo dulu kan dapetnya equip ya Setau gue dapet Nest ini dapet equip apa Gitu kan Dan ini Oh Kita nge-vote Oke govote ya Dapetnya DP Apa ini DP Oh kan ini essence yang buat Nambah-nambahin Smelting gitu guys Jadi kurang lebih sih Kayaknya permainannya sih Rada sedikit berbeda ya Sama dragonnest yang Kemarin gue main Dragonnest SM Sama dragonnest PC gitu Kalo dulu sih Dragonnest PC Sama dragonnest SM itu Dia Dungeon buat dapetin equip gitu Kalo ini kayaknya lebih cuma dapetin essence Yang dimana kita harus upgrade essence kita gitu Rada membingungkan Mungkin kalo kalian yang ada yang lebih pro Lebih berpengalaman dari gue Kalian bisa tau Dan gue ngerasa serberusnya gampang ya Dilawannya Apa karena memang serberusnya cupu Atau memang ada yang hard gitu kan Oke ini bisa gue ambil Oke jadi saat ini kalian bisa lima kali nih guys Bisa berapa kali sesuka kalian Jadi gak ada limit batasan nih Kayaknya nih Iya disini bener fix Asalkan kalian punya tiket Kalian bisa masuk berkali-kali disini Dan dapetin essence Dan sekali lagi SS-nya seperti yang tadi aku jelasin Ini sangat kepake banget Penting banget nih Nah ini Kayak semacam helmetnya Segala macem nih Jadi buat nambahin damage sekalian gitu guys Nah kita coba sekali lagi ya Serberusnya ya Kita sekarang ngomongin grafik Grafiknya bener-bener ajipisan cuy Ajipisan Buff dulu Oke Oh Oke Gue ganti ke paladin Gue sih gak demen yang Kayaknya kalo main paladin disini Rada susah sih Kalo gue Ini yang gue main ke priest Pasang-pasang relic aja Relic lagi Lightning Anjay Oh iya sama saat lagi Disini ada fitur auto heal ya Kayak semacam Ngomong RPG sekarang Zaman kekinian gitu Jadi kita bisa pasang potion Dan potion ini bisa auto gitu guys Misalnya darah go sekarat Atau darah gobel kurang Dia bakal auto ngisi gitu Kayaknya kayak rada digabung Sistem dragonnya Sama momong RPG Zaman sekarang gitu lah Intinya Permainan dari segi gameplaynya ya Yang gue ngerasain Di level 12 ini gitu Oke Wow Oke seperti biasa Kayak berus bisa Bikin gue Mental Oke maju Oh dapet ekip juga ternyata ya Jadi Oh ternyata gak cuma dapet essence Disini kita dapet ekip juga Tapi kebanyakan 80% dapet essence Buat ningkatin Ini kita Equip kita gitu kan Jadi Ya ini sistem autopot Yang gue rasa dari sekarang ini Seperti gue bilang ya Ini kayak semacam RPG kekinian jaman sekarang Semacam Ragnarok Mirip ini Ragnarok juga Untuk dari segi kotanya Berbedanya dia dari Nessnya sih Nessnya itu yang menurut gue Keren sih Dragoness Namanya juga Dragoness Soyah Sampai si Soyah mungkin di video kali ini Mungkin itu dulu yang bisa gue bahas Nanti kalau misalnya keluar dungeon Colosseum Dan lain-lain Gue bakal bikin video lagi Buat kalian Nanti gue bakal Coba buka yang dungeon Apocalypse nih Di level 20 Nanti gue bakal coba Bikin video lagi Buat kalian Dan bakal ada yang Sesuatu yang nambah Yang bisa gue kasih tau ke kalian Jangan lupa disini Login rewardnya Kalian harus langsung ambil ya Dan buat ikut CBT Sebentar lagi CBT bakal selesai Karena dia mulai Di tanggal 1 Sampai tanggal 7 doang Setau gue ya Jadi kalian Kalau mau main Kalau misalnya nyoba-nyoba hero dulu Jangan fokus buat Naikin level dulu guys Jadi guys Kalau misalnya kalian pengen Terutama yang Belum pernah main Dragones Kalian bisa coba-coba Karena kenapa Di Dragones ini tuh Kombo yang bener-bener Kalian harus cari tuh Cari menurut kalian PW Enak Buat dimainin gitu PvP-nya segala macem Jadi Kalau gue memang dari dulu Priest kok gak paladin Jadi gue demennya Pilih Priest atau gak paladin Soalnya PvP-nya tuh Bener-bener pake skill banget Oke sekali lagi Semoga ya Colosseum atau sistem duelnya Gak pake sistem CP atau BP ya Jadi kalau BP-nya Dibikin Jadi sistemnya itu Dibikin Standar gitu Sama semua ya Semoga itu Semoga Buat kalian yang mungkin Udah nyobain PvP-nya Kalian bisa komen di bawah Itu PvP-nya di sistem Gak pake BP atau gak Lainnya thanks watching guys Sekali lagi Sampai disini dulu videonya Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye-bye